Ibu, alergi ini jangan dikonsumsi lagi kalau ke dokter lain, jangan dipakai obat ini, itu harus dicatat. Karena ketika kita mengkonsumsi lagi, alergi berikutnya akan lebih berat biasanya daripada alergi yang awal. Kalau pada yang kronis, dia bisa jadi. Kadang-kadang mengganggu tidur, mungkin sampai dia nggak bisa tidur gara-gara hidungnya tersumbat. Dia bingung gimana cara nafasnya, karena hidungnya tersumbat. Bahkan kadang ketika dewasa, dia mengalami kehamilan pada wanita, nah itu dia bisa potensial kimbul ketika dia hamil. Ketika hijin kita meningkat, memang teorinya adalah alerginya juga jadi meningkat. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali, saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talkshow yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa bincang sehati, mungkin sebagian dari Anda seringkali merasa kok hidung saya sering tersumbat, sering bersin-bersin. Ditambah juga mungkin ada rasa kondisi yang nggak nyaman di area mata, atau mungkin di area yang lain di kepala leher kita gitu ya. Ini kenapa sih? Padahal kayaknya saya udah jaga banget gitu, badan saya agak tidak terkenal flu. Nah padahal nggak selalu loh ini gejala dari si flu tadi gitu, bisa disebut juga dengan rinitis. Rinitis juga bisa kambuhan, bisa juga sementara. Nah ini kita akan bahas nih hari ini, kita akan kenal lebih jauh tentang rinitis dan bagaimana cara pencegahannya. Tapi sebelum itu, kita akan bahas dulu mitos atau fakta seputar bersin. Nah siapa yang akan membahasnya? Pastinya bukan saya, tapi dokter kita hari ini yang sudah hadir di studio. Ada dokter Muhammad Farid Pasha, SPTHT BKL, spesialis telinga hidung tenggorok, bedah kepala leher dari rumah sakit Hermina Bekasi. Kita sapa dulu dokter kita hari ini. Apa kabar dok? Selamat datang di Bincang sehati. Terima kasih Mbak Dika. Sehat ya dok ya? Nggak bersin-bersin hari ini ya? Tidak. Jangan dong, biar pasiennya aja ya di tengah sembuhin. Oke, sebelum kita masuk ke tema utama kita tentang rinitis, kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar bersin. Yang pertama, mitos atau fakta dok, kalau saat bersin jantung itu berhenti sebentar. Benar atau nggak sih? Ya, sebenarnya itu ya cuma bisa terjadi sih perubahan dari irama jantungnya, tapi tidak sampai berhenti lama gitu. Karena kalau berhenti lama kan jadi masalah juga khususnya untuk mereka yang memang memiliki masalah ritme jantung atau aritmia. Jadi ya bisa dibilang itu mitos kalau benar berhenti sampai lama, tapi kalau ada perubahan dari ritmenya bisa jadi terjadi. Jadi kalau berhenti benar-benar berhenti ya nggak mungkin ya bisa ada kondisi masalah yang lain. Tapi kalau berhenti karena ada pengaruh dari ritmenya. Ritmenya, ya ritmenya ada terjadi. Ini ada masalah, apa memang bisa jadi fakta? Bisa jadi fakta. Akan jadi masalah untuk orang yang mempunyai gangguan jantung tentu. Makanya nggak boleh sering bersin. Iya, harus ditangani. Betul, harus ditangani, harus ke dokter kalau kayak gitu ya. Jadi bisa mitos, bisa dibilang mitos kalau misalnya dipercaya bahwa benar-benar berhenti. Tapi fakta kalau memang akan ada berbeda ya gangguan alirannya. Oke, sudah terjawab selanjutnya. Minta satu fakta dok, kalau bersin terus-menerus adalah tanda gangguan kesehatan. Kita sering tuh melihat orang kok kayaknya sering banget bersinnya gitu ya. Ini kayak di luar, kalau anak zaman sekarang di luar nurul. Iya, iya. Benar nggak sih dok? Iya, benar. Mungkin ini udah pasti gangguan kesehatan. Iya, jadi kalau bersin terus-menerus tentunya tidak normal ya. Karena kan kebanyakan orang tidak seperti itu. Memang hal ini sering terjadi ya. Ya itu memang fakta. Bisa jadi memang ada masalah pada orang tersebut gitu. Yang seringnya sih memang terkait dengan bisa ke arah rinitis alergi. Atau bisa juga mungkin dia terserang influenza saat itu. Oke, jadi kalau misalnya dibilang oh lagi flu. Enggak kok sih, enggak lagi flu. Tapi selalu bersin bisa jadi rinitis nih yang akan jadi topik kita hari ini. Oke, sudah terjawab. Selanjutnya adalah mitos atau fakta, kalau seseorang tidak dapat bersin saat tidur. Saat tidur ya. Nah ini mitos atau fakta nih dok? Iya, fakta memang kan. Oh iya. Dia kan dikendalikan oleh saraf otonom ya untuk proses bersin ini sendiri. Nah memang saraf itu tidak teraktifasi ketika ini. Kecuali ya memang dalam tidur yang tidak dalam atau apa bisa aja sih. Tapi kalau tidur dalam memang dia jadi tidak teraktifasi. Jadi karena memang dipengaruhi oleh si saraf otonom tadi, kondisinya ketika deep sleep tidak mungkin bersin. Makanya ketika kita lagi tidur walaupun kita lagi flu berat, ini tidak mungkin bersin-bersin. Iya. Oke, sudah menjawab juga. Selanjutnya adalah mitos atau fakta dok? Lah ini serem sekali nih ya. Wala mata katanya bisa keluar jika kita bersin sambil membuka mata. Iya, tapi memang sebenarnya itu mitos juga ya. Saya sih belum pernah menemukan kasusnya. Tapi faktanya kan memang kalau kita bersin pasti mata kita sedikit terperjam gitu ya. Refleknya. Sehingga tidak menjadi bermasalah ke mata. Paling yang paling ekstrim yang setahu saya ya memang pecah pembuluh darah di area matanya. Bisa jadi kalau dia terlalu hebat dan terlalu sering gitu ya. Bisa jadi. Tapi itu kasus yang sangat jarang. Karena style bersin orang itu beda-beda ya dok? Benar. Ada yang harus kayak kencang, menggelegar. Ada yang kayak kucing gitu ya. Iya. Ada yang beda-beda gitu. Dan ada yang bilang kok so manis sih. Enggak ya padahal kan yang style-nya. Emang seperti itu ya. Bisa disalahin ya dok ya. Oke. Selanjutnya adalah mitos atau fakta. Kalau bersin itu dapat mengatur ulang rongga hidung. Kayak ngeriset ulang. Benar atau gak sih dok? Oke. Ya sebenarnya kalau secara, kalau rongga hidungnya itu sendiri bisa sih dalam jangka waktu lama gitu ya. Jadi secara fakta untuk jangka waktu lama bisa terjadi. Seperti silia-silianya jadi berubah sifatnya. Terus kita kan ada gel, lapisan gel di dalam hidung kita di mukosa itu. Mungkin bisa berubah kalau kita ya tadi tergantung bersinnya dalam jangka waktu seperti apa. Tapi kalau sekali bersin dua kali terus langsung berubah total ya tidak mungkin juga gitu. Biasanya berubah dalam kondisi yang kronis atau kondisi yang lama. Oke. Jadi gak serta-merta seperti itu kondisinya. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanya kan. Ini yang sering juga dipahami oleh masyarakat bahwa ketika kita bersin sebenarnya kita lagi mengeluarkan virusnya kok. Gak apa-apa bersin aja terus gitu. Gimana tuh dok? Ya itu ketika dalam jangka waktu sebentar, tidak berlebihan, tidak dalam jangka waktu lama. Nah itu memang proses yang sehat. Karena proses kita membuang kuman memang benar. Jadi ketika ada kuman masuk ke tubuh ya refleks kita bersihin. Atau batuk ya kadang bisa juga batuk. Gitu jadi tapi kalau terjadi terus-menerus sering disertai mampet dan meler. Nah itu akan jadi masalah. Jadi harus ada kondisi yang memang itu mungkin normalnya ya satu kali lah sehari di pagi hari bersin. Terus-terusan. Tapi kalau ada sintom siang lain terus-terus menerus dan tidak ada perbaikan malah perburukan. Ini ada kondisi lain jangan-jangan rinitis ya dok ya. Oke nanti kita akan bahas tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami di Bincang Sahati. Baik Pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sahati. Kita masih bersama dengan dokter kita hari ini. Tapi kita juga membuka kesempatan untuk ada. Bisa langsung berdiskusi tentang rinitis di 021-290-3264 atau DMK Instagram kami di atinjang sehatidak ITV. Baik kita masih dengan dokter Muhammad Faris Pasya SPTHT BKL spesialis telinga hidung tenggorok. Bedah kepala leher dari rumah sakit Hermina Bekasi. Baik dokter kalau kita bicara tentang bersin orang itu langsung identik dengan flu. Ya. Kayaknya masih awam ya mendengar istilah rinitis. Rinitis. Apa bedanya sih rinitis dengan flu dokter? Ya oke. Sebenarnya rinitis itu sendiri kan banyak tipenya ya. Ada yang dia akut, ada yang dia kronis gitu ya. Akut untuk sebutan ya berbeda-beda pendapat mungkin yang di bawah dua bulan atau tiga bulan. Tapi kalau di bawah sebulan gitu ya. Kalau udah lebih dari sebulan kita sebut akut dan lebih dari dua atau tiga bulan dia menjadi kronis. Nah untuk yang flu yang sering ada di masyarakat itu adalah sebutan umum untuk influenza atau kita sebut common cold dalam bahasa medisnya. Nah itu biasanya terjadi ya singkat ya mungkin di bawah seminggu gitu ya. Di mana ya seringnya kalau dia memang tidak mengalami itu secara kronis berarti dia mungkin seringnya karena masalah virus ya. Dalam tiga sampai lima hari awal. Tapi kalau dia terus menerus lebih dari lima hari ya mungkin kadang ada unsur infeksi bakterinya. Oke jadi perbedaannya itu ya dari jangka waktunya juga. Jangka waktu, sifatnya segala macam. Penyebabnya juga beda kah? Penyebabnya beda-beda benar. Tapi yang influenza tadi kan lebih dikaitkan dengan virus. Tapi kalau sudah lama tiap hari, tiap pagi atau paling enggak seminggu sekali dia mengalami itu gitu. Kita mungkin udah berpikir kalau berlangsung secara berbulan-bulan atau bertahun-tahun ya mungkin bisa ke arah rinitis kronis. Atau lebih rinitis yang terjadi secara jangka waktu lama gitu. Oke kalau dari jenisnya berarti ada dua nih akut dan kronis. Iya benar. Oke akut ini berarti tadi yang masih di ya satu bulan ya. Iya kita ada beberapa ahli juga bilang di atas satu bulan sampai dua bulan atau tiga bulan itu sebutnya subakut. Oke. Nanti kalau lebih dari dua atau tiga bulan kita sebut kronis. Ada loh yang seumur hidup udah begitu tapi. Benar juga. Iya enggak sih tapi belum memeriksakan diri karena dianggap hal yang biasa. Pele mungkin. Pele. Oke berarti kalau kita lihat sebagai jenisnya itu tadi ada akut, subakut sampai ke kronis. Itu dilihat dari jangka waktu. Kalau dari penyebabnya apakah berbeda dong? Ya tadi kalau biasanya dalam jangka waktu tiga hari sampai mungkin seminggu gitu ya. Biasanya lebih ke arah kuman-kuman gitu ya. Kalau jangka waktu awal biasanya terkait virus. Tapi kalau dari lebih dari lima hari kita sudah mulai memikirkan infeksi oleh bakteri gitu ya. Tapi kalau sudah kronis yang sampai berbulan-bulan nah kita membaginya tuh. Para ahli ada beberapa membaginya menjadi rinitis alergi dan rinitis non-alergi. Oh jadi dari faktor penyebab ada beda lagi. Nah nanti ada pembagian-pembagian khususnya lagi di situ. Yang alergi nih menarik kan kadang orang sering bilang ya saya alergi dingin. Iya. Ini kita mau lurusin sebenarnya alergi dingin tuh ada enggak sih dong? Jadi untuk rinitis alergi sendiri kan definisinya adalah adanya timbul empat gejala dia. Pertama bersin, kemudian dia gatal di hidung, kemudian ada mampet, hidung tersumbat, dan hidung beringus atau meler gitu ya. Dan dibuktikan dengan adanya bukti pemeriksaan lab ya atau pemeriksaan alergi. Yang itu bisa dilakukan biasanya menjadi dua hal kan. Bisa kita secara skin prick test yang digores ke kulit itu, kemudian yang satu lagi adalah pengambilan darah gitu atau pemeriksaan IgE spesifik. Nah jadi dengan bukti dari gejala dan adanya pemeriksaan positif dari IgE maka kita bisa sebut dia rinitis alergi. Jadi untuk alergi terhadap dingin itu memang kita kan bilangnya penyebab alergi itu adalah alergen. Atau agennya alergen ya. Nah si alergen ini memang kita definisikan harus dari protein. Jadi bukan dari ya tadi suhu misalnya suhu dingin atau apa. Jadi kurang tepat biasanya kita sebut sensitif aja tapi dia bukan termasuk dalam alergen. Jadi sensitif udara dingin? Iya kalau orang-orang yang rinitis alergi atau punya alergi secara umum dia akan lebih sensitif terhadap dingin. Kadang lebih sensitif terhadap suhu panas gitu ya. Atau bahkan ketika dia terlalu capek pada anak-anak yang mungkin kan biasa anak-anak lompat sana kemarin nah itu kambuh gitu. Kelolahan ya? Iya. Tiba-tiba batuk-batuk bersin-bersin padahal. Langsung kambuh alerginya gitu. Nah dok kalau bicara tentang tadi alergen berarti kan alergen itu harus islay komponennya protein. Benar. Apa aja tuh dok kalau secara yang mungkin mudah dipahami masyarakat? Ya sebenarnya ada juga beberapa ahli membaginya dalam tipe kontaknya dia ke kita gitu ya. Ada yang alergen hirup sifatnya. Itu yang sering terjadi pada rinitis alergi. Yaitu bentuknya dia biasanya debu ya kalau orang alergi debu nih. Tapi sebenarnya kurang tepat kalau kita sebut dia alergi debu. Karena bukan debunya karena debu kan bukan protein ya. Tapi tungau yang dia nempel sama si debu ini. Tungau itu serangga kecil ya yang hanya kita bisa lihat dengan mikroskop. Beda dengan kecoa yang besar kita bisa lihat langsung gak apa-apa pakai mikroskop. Nah alergi kecoa juga termasuk tuh. Biasanya kalau kita tes alergi dia ini. Nah ini dia jauh lebih kecil daripada kecoa. Dia kecil sekali tidak bisa dilihat mata. Nah itu menempel pada debu kita sebut tungau. Itu yang sering pada alergen hirup. Dan ada tipe alergen lain yaitu ingesti atau dia kita makan. Ini dikonsumsi ya. Nah iya seringnya kan nanti pada tes itu keluarnya dia adalah seafood ya seringnya. Kemudian apa namanya. Produk diri seperti susu gitu? Gimana? Ya ada juga dairi, susu, keju. Terus apa namanya coklat. Gitu jadi perotain-perotain seperti itu. Kacang ya. Sering di luar negeri bahkan mungkin lebih sering lagi ya. Dan bisa fatal gitu ya alergi-alerginya. Sampai di luar negeri memang lebih ngetrend dia punya kayak suntikan khusus yang dibawa kemana-mana ya. Nah itu bisa langsung disuntik kalau dia mengalami alergi yang sangat hebat. Kemudian alergen berikutnya ada juga alergen kontak. Yang misalnya karena deterjen atau apa gitu ya bisa juga gitu. Jadi dari alergennya aja itu beda-beda. Benar alergennya banyak sekali tipe alergen yang ada di luar sana. Yang memang kalau kita terbukti sensitif terhadap itu ya kita harus ingin lari. Dan yang lebih fatal lagi yang juga sering menyebabkan gejala alergi fatal adalah obat. Nah itu yang harus makanya oleh karena itu kepada segenap masyarakat di luar sana apabila ada riwayat alergi obat itu harus benar-benar dicatat. Jangan sudah disampaikan oleh petugas medisnya oleh dokternya oh ibu alergi ini jangan dikonsumsi lagi. Kalau ke dokter lain jangan dipakai obat ini. Nah itu harus dicatat karena ketika kita mengkonsumsi lagi nah alergi berikutnya akan lebih berat biasanya daripada alergi yang awal. Nah itu harus kita benar-benar perhatikan. Nah ini ya bukan sial tapi ironisnya alergi ini baru tahu ketika kita sudah kena duluan. Benar malah ini disarankan tes itu. Iya ada yang disarankan ketika anak-anak ini sudah mulai bisa dites sebelum dia menjalani hidup di dewasa kan kadang-kadang sudah banyak banget campuran makanan yang sudah tidak bisa dipantau oleh orang tua. Oke jadi kalau bicara tentang alergi ini alerginya juga banyak apakah akan membuat gejalanya juga berbeda-beda atau sebenarnya gejala rinitis itu bisa berbeda dari tingkat keakutan atau kekronisannya? Iya jadi tadi kan kalau kita bagi yang akut, supakut, kronis kalau untuk akut dan supakut mungkin biasanya dia tidak terlalu berat gitu ya apa namanya tidak sampai dia mengganggu kualitas hidup gitu kan. Nah tapi kalau pada yang kronis ya dia bisa jadi kadang-kadang mengganggu tidur kan mungkin sampai dia nggak bisa tidur gara-gara hidungnya tersumbat. Dia bingung nih gimana cara nafasnya karena hidungnya tersumbat. Itu semua memang harus segera ditangani gitu kan. Jadi apa aja nih dok kalau misalnya kita list ya gejala-gejala yang mungkin masyarakat di rumah atau pemirsa di rumah jangan-jangan serenitis gitu ya. Nah walaupun bukan untuk self-diagnose ya apa aja sih dok bersin lalu apa lagi? Ya yang tadi yang rinitis alergi khususnya kan tadi mungkin kita sebutkan di awal bahwa dia ada 4 gejala itu yang seringnya ada semua tuh. Jadi hidung tersumbat, hidung beringus, bersin-bersin, gatal hidung bahkan kadang gatal di mata, gatal di inna itu sering terjadi pada orang yang rinitis alergi gitu. Dan tentunya memang tadi kan harus dibuktikan dengan pemeriksaan IG tadi gitu, atau pemeriksaan tes alergi. Nah itu, jadi itu pada rinitis alergi. Tapi ada juga yang kalau cuma influenza ya dia cuma mampet melernya nggak terlalu berat, bersin-bersin. Tapi memang kalau dia tidak ditangani dengan baik bisa juga berkembang nanti jadi infeksi bakteri di kemudian harinya gitu. Atau bisa makin berat bisa jadi sinusitis ke depannya, nah itu beda lagi gitu kan seperti itu. Jadi kita harus awas tuh karena kalau tidak ditangani dengan baik dia progres. Progres menjadi lebih berat bisa sampai menjala ruta infeksi saluran nafas bawah gitu kan. Nah itu semua harus baik kita tanganinya. Kalau pada akut mungkin nggak terlalu ini ya kadang kita minum vitamin cukup, kalau istirahat cukup dia sembuh gitu ya. Tapi kalau pada yang sub akut, infeksi bakteri segala macam, nah itu memang harus ditangani dengan baik. Kalau nggak nanti komplikasi. Berarti ini istilahnya dalam arti kata yang awalnya cuma susah bernafas karena mampet. Kalau tidak ditangani dengan baik bisa lama-lama ke area bawah bisa sesak gitu ya dok? Benar sekali. Jadi memang bahkan pada rinitis alergi nih kalau kita ngomongin rinitis alergi. Itu guideline dari PBB, dia membuat guideline namanya ARIA. Jadi ARIA sendiri itu kepanjangan dari allergic rinitis and its impact on asthma. Jadi dia bikin guideline dengan nama ini loh risikonya kalau tidak tertangani dengan baik dia bisa menyebabkan asthma. Dia bikin guideline namanya udah begitu. Jadi dari awal kita sudah aware kalau si rinitis alergi ini tidak tertangani, tidak terkontrol lah istilahnya. Kalau pada orang alergi kita bilang dia harus terkontrol nih. Bisa dengan obat, bisa dengan pola hidup, dengan apa. Kalau tidak terkontrol maka asmanya nanti jadi sering kamu jadi dia sering koheren sama asma. Jadi impaknya bisa kemana-mana ya? Asma juga kan sebenarnya bentuk alergi ya tapi dia pada paru-paru. Jadi yang tadinya kita tuh cuma berpikir ya udahlah kalau bersin-bersin tiap pagi atau di waktu-waktu tertentu tuh memang udah dari kecil kok gitu ya. Tapi kadang-kadang kita gak sadar bahwa lama-lama tuh makin buruk, makin berat dan sebenarnya itu adalah rinitis yang perlu diobati lebih cepat, lebih baik. Ya gak sih dok? Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tapi terus aja daya dok ya. Bisa jangan kemana-mana tetap bersama kami di Bincang Satin. Baik pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Satin. Kita masih bahas tentang rinitis dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021-290-3264 atau DM ke Instagram kami di at Bincang Satin. Kita masih bersama dengan dokter Muhammad Faris Fasha, SPTHT BKL, spesialis telinga hidung tenggorok, pedah kepala leher dari rumah sakit Hermina Bekas. Nah dok kalau kita lihat dari potensi orang yang akan terkena rinitis nih gini, apakah ada orang dengan gender tertentu yang akan lebih potensial atau dengan usia tertentu atau sama sekali tidak mengenal hal-hal ini? Iya, kembali tadi kan kita ya kalau bisa kita bahas dari awal tentang alergi itu sendiri dia ada allergic march kan ya. Jadi allergic march itu memang manifestasi alergi yang timbul pada seseorang yang seringnya seperti itu perjalanannya tetapi tidak selalu mutlak seperti itu. Bahkan kadang skip, kadang saat ini dia nggak muncul tapi di saat ini dia muncul. Nah allergic march itu seringnya adalah pada tahap awal kehidupan adalah alergi yang mungkin kita sering dengar adalah alergi susu sapi ya. Nah kemudian berkembang sampai dia usia mungkin sekitar 5 tahun, usia sekolah, nah itu yang berkembang ada alergi kulitnya. Ketika dia salah makan kulitnya datang segala macam, kemudian pada usia sekolah sampai dengan beranjak dewasa ada dua manifestasi alergi yang dia timbul sampai bahkan usia lanjut usia yaitu rinitis alergi dan asma gitu. Jadi memang dua tipe alergi ini yang seringnya tidak hilang tuh saat kita dewasa tapi dia justru bertahan. Bahkan kadang ketika dewasa dia mengalami kehamilan pada wanita nah itu dia bisa potensial timbul ketika dia hamil. Jadi kalau untuk gender sendiri sebenarnya tidak terlalu berat ya ke wanita atau pria tapi tadi pada wanita saat hamil bisa jadi ketika dia punya rinitis alergi dia akan lebih sering timbul dibandingkan ketika dia tidak hamil gitu ya. Kemudian juga pada usia geriatri pada usia 60-65 tahun ke atas itu juga bisa tambah berat juga gitu ya. Tapi kebanyakan orang menurut penelitian itu membaik artinya kalau dia alami pada usia anak ataupun remaja pada dewasa dia cenderung hilang tuh rinitis alerginya atau asmanya atau paling gak berkurang atau bertambah ringan gejalanya. Tapi ada juga yang dia sampai usia tua masih mengalami benar. Malah perburukan dia usia? Malah kadang ada juga yang perburukan gitu. Oke wow banyak banget nih infonya ya. Tapi sebelum kita lanjut dok ada penelpon kita sampai terlebih dahulu. Halo dengan siapa di mana? Selamat pagi aku Hana Jakarta ya boleh langsung ke dokter. Silahkan. Ya silahkan Bu Hana. Dokter selamat pagi dokter. Pagi. Dok aku masih bingung ya apa yang membedakan ringitis alergi dengan dermatitis apopik mungkin agak nyawang sedikit ya sama polip di hidung dokter. Boleh dijelaskan mungkin terperinci satu persatu ya. Sama yang kedua dokter apakah RA ringitis alergi yang kronis bisa menjadi penyebab menjadi cancer nasafaring? Dokter jelas? Ya terima kasih Bu Hana atas pertanyaannya. Terima kasih dokter sehat selalu. Ya terima kasih sama-sama Bu Hana. Baik terima kasih. Pertanyaan pertama ini. Agak banyak tadi. Ya agak banyak ya banyak sekali sih ini. Jadi dari si rinitis lalu ke atopik. Dermatitis atopik dan ada polip hidung. Ini dia minta dijelaskan satu persatu gimana. Tapi tadi dia nanya dermatitis atopik ya. Iya. Dermatitis ya sebenarnya itu kan lebih ke kulit. Oke gak masalah. Tadi kan rinitis alergi. Jadi kita ulang lagi. Definisinya adalah gejala adanya hidung tersumbat, hidung beringus, kemudian bersin-bersin dan gatal pada hidung atau kadang di mata. Disertai dengan di positifnya pemeriksaan IgE-nya. Baik itu secara skin prick test ataupun secara pemeriksaan laboratorium. Nah itu definisinya. Tapi kalau untuk dermatitis atopik ya memang dia alergi tapi yang pada kulit. Ya itu tadi saya bilang sebenarnya pada usia dermatitis atopik atau kalau pada usia secara umumnya dari usia balita gitu ya. Sampai dengan usia sekolah itu lebih seringnya kan semacam urtikaria. Tapi kalau dia terus menerus kadang mungkin diagnosanya bisa beralih ke dermatitis atopik ini. Ya tadi mungkin sama dia harus di tes alergi juga kan. Betul. Jadi dibuktikan dengan tes alergi juga kelainan pada kulitnya. Kemudian tadi ada polip ya. Polip ya. Jadi pada polip itu adalah kita nyambungnya ke sinusitis gitu. Ya sinusitis itu adalah infeksi pada rongga sinus kita kan. Ya. Pada IPOS dari asosiasi IPOS yang di Eropa itu THT di Eropa. Nah dia sepakatnya adalah adanya paling nggak satu dari dua gejala yaitu tersumbat atau meler. Paling nggak ada dua gejala ini salah satunya. Nah kemudian pada dewasa seringnya sinusitis ini disertai sakit kepala sama gangguan peciuman gitu. Tapi kalau pada anak bedanya adalah dia lebih seringnya ke batuk. Oh oke. Jadi waspada tuh pada anak-anak kecil yang batuknya nggak sembuh-sembuh. Kan banyak tuh kita hadapi di poli, di rumah sakit, di poli klinik. Nah itu jangan-jangan dia sinusitis gitu. Nah ketika sinusitis ini berlangsung terus-menerus. Nah akhirnya dia timbulah benjolan tadi. Atau kita sebut polip ya. Jadi polip ini terbentuk biasanya seringnya karena pasiennya udah sinusitis duluan gitu. Agak jarang kalau dia nggak sinusitis tapi dia jadi polip itu agak jarang. Pada polip nasi ya atau polip yang ada di hidung gitu. Jadi itu bedanya. Jadi polip itu suatu benjolan. Betul. Benjolan yang harusnya nggak ada tapi dia ada. Biasanya warnanya putih mengkilap kita sebut beberapa ahli seperti mutiara. Itu sifat benjolan polipnya. Nah kemudian berangsur ke pertanyaan berikutnya. Nah pertanyaan berikutnya. Dari rinitis ini apakah bisa mengarah pada keganasan atau tadi? Kanker nasa paling ya. Betul. Itu memang hal yang agak beda lagi ya. Beda banget ya. Karena memang di THT ini kita ada 9 kodi ya atau 9 sub masalah ini ya. Kalau rinitis alergi biasanya pada apa namanya pada alergi monologi yang subnya. Tapi kalau kanker ya dia pada subkankernya sendiri. Ya. Nah untuk kanker nasofaring ini sebenarnya sih penelitiannya agak jarang dikaitkan dengan rinitis alergi. Dia lebih seringnya adalah pada pola hidup ya. Kalau di Indonesia katanya banyak dikaitkan dengan konsumsi makanan yang di asinkan. Oh di asinkan justru. Ya mohon maaf pada pencinta ikan asin. Ya. Dan ini itu ada beberapa studi terkait ke situ. Jadi untuk ya lebih baik kan yang apa ya istilahnya fresh ya. Fresh from the oven. Makan sayur-sayur mungkin ya lebih baik ya. Benar yang lebih tidak di awetkan. Tidak di ini tadi terkaitnya dengan kondisi makanan yang di asinkan. Atau bahkan lebih spesifik tadi ke arah ikan asin tadi. Nah kemudian prokok, alkohol. Nah itu yang lebih sering dikaitkan. Selain memang yang lebih penting adalah terjangkit oleh virus tertentu. Ya dalam hal ini kita kaitkan dengan Epstein-Barr virus. Epstein-Barr virus. Nah EBV ini ya itu sering kita cek tuh pada pasien karsinoma nasofaring dia kena gak. EBV nya ada gak gitu. Kalau ada ya lebih kuat lagi bahwa dia mungkin sedang terkena nasofaring. Kanker nasofaring gitu. Tapi penelitian khusus mengkaitkan kalau dia runicis oligid terus jadi nasofaring itu terus terang selama ini sih tidak terkait. Secara anatomis juga jauh gak sih? Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Nasofaring kan di belakang hidung kita. Iya betul. Memang kalau secara istilahnya logika ya. Kalau orang pilok kan nanti yang usulnya sering ke nasofaringnya gitu kan. Kena tuh nasofaringnya jadi peradangan segala macam. Tapi terserang kami selama ini tidak mengkaitkan ke situ. Kami lebih mengkaitkan dari pola konsumsi hidupnya. Dan juga dengan apa namanya tadi perokok kemudian alkohol. Kemudian juga kondisi yang sering menghirup bahan kimia. Jadi hati-hati juga untuk para pekerja di pabrik. Pakailah safety yang benar agar Anda tidak terekspos terus dengan bahan kimia. Kemudian dari kayu bakar asap kayu bakar. Jadi inhalan-inhalan yang berpotensi karsinogenik gitu kan. Memang yang dibakar-bakar itu kan kaitannya dengan karsinogenik gitu. Oke jadi memang kadang-kadang kita sudah jaga makanan. Tapi kita punya profesi yang memang ini jadi risiko. Benar. Ya diminimalisir risiko. Benar. Jangan sampai nanti akhirnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Maunya kita berbuat baik untuk mencari nafkah untuk keluarga. Malah keluarga yang kehilangan kita gitu ya. Oke. Baik sudah terjawab. Semoga bisa menjawab. Pertanyaannya memang tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak korelasinya dari pertanyaan tadi gitu ya. Tapi harus di tangan. Baik. Harus diperhatikan. Item-itemnya berbeda. Oke. Kita akan lanjut lagi. Tapi usai jeda. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Saati. Baik pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Saati. Masih membahas tentang rinitis. Dan masih bersama dokter kita. Hari ini dokter Muhammad Farish. Spasya SPTHT BKL spesialis telinga hindu. Tenggorok bedah kepala leher. Dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Sebelum kita lanjutkan diskusi. Sepertinya sudah ada yang menunggu. Di lain telepon kita. Kita sampai terlebih dahulu. Halo. Dengan siapa di mana? Ya halo. Selamat pagi. Pagi ibu. Dengan siapa ibu? Saya Yeti di Surabaya. Baik. Silahkan ibu. Pertanyaannya. Ya. Saya mau tanya dokter. Dulu saya punya anak itu. Kalau masih kecil itu suka batuk pilek gitu ya. Kemudian. Sekitar SJ itu sudah enggak. Kalau masih kecil itu. Batuk pilek. Pergi dokter. Sembuh. Kambuh lagi gitu terus. Sampai SJ ya. Sekitar. Selah tempatan itu. Sudah mulai tidak. Ya dokternya sih ngomong enggak apa-apa gitu. Terus sekarang cucu saya itu seperti itu juga gitu loh. Apa namanya. Yang saya tanyakan itu tadi dokter kalau enggak salah bilang apa. Polip sama penyakit apa itu ya. Apakah seperti anak saya sama cucu saya itu begitu wajar. Atau bisa ini apa mengarah ke apa namanya ya kita di penyakit. Apa polip atau apa yang tadi itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini terjadi ke saya dok. Dulu itu misalkan banyak debu atau apa itu. Saya itu jarang sekali bersin-bersin gitu ya. Nah sekarang saya kan sudah usia lansia ya. Kok lebih sensitif gitu loh dok. Maksudnya itu kadang itu sedikit-sedikit langsung sudah bersin gitu. Yang saya tanyakan itu apakah dengan usia lansia lanjut itu lebih sensitif ya dok ya. Terima kasih. Baik terima kasih Ibu Yeti sudah menelpon kami Jojo Desrabaya nih ya dok ya. Yang pertanyaan pertama ini menarik sih sebenarnya. Bagaimana ketika anak saya riwayatnya seperti itu. Kok cucu saya dilalah sama gitu ya. Apakah ini juga sih yang ingin saya tanyakan. Bisa diturunkan enggak sih dok. Atau sebenarnya karena pola hidup dan lingkungan yang maybe ya sama gitu ya. Akhirnya itu jadi alergannya untuk si anak. Benar. Jadi apa kita sebutkan tadi ya yang sering kita bahas dari tadi kan rinitis alergi ya. Salah satu rinitis kronis yang memang cukup banyak tuh angka kejadiannya. Nah untuk rinitis alergi ini memang kita enggak bisa bilang dia penyakit turunan gitu ya. Karena takutnya kan kalau semua-semua dibilang turunan nanti ada masalah-masalah peng-coveran yang dari sisi misalnya asuransi. Iya jadi susah loh. Tapi memang juga belum terbukti secara genetik ada link dari satu gen yang akan menyebabkan dia rinitis alergi gitu ya. Jadi itu yang membuat kita tidak menyebutkan penyakit keturunan. Iya. Tapi selama ini memang dari penelitiannya orang tua yang punya alergi akan apa seseorang yang anak yang kena alergi akan berpotensi dia memiliki alergi dibandingkan dari orang tua yang tidak punya alergi. Jadi kalau dia lahir dari orang tua yang alergi dia potensinya lebih besar memang dibandingkan dari orang tua yang tidak punya alergi tadi untuk mengalami alerginya ini atau rinitis alerginya ini. Jadi memang ada itu ada persentasenya ya. Kemudian ya kenapa anak saya kena terus cucu saya kena juga ya memang itu memang potensi dia akan lebih tinggi punya alergi dibandingkan dari orang tua yang tidak alergi. Jadi kenapa ibu kenapa neneknya enggak kadang bisa skip, skip generation bisa misalnya neneknya enggak terus anaknya iya gitu bisa aja. Kita enggak tahu juga. Benar skipnya itu pembawaan karirnya tapi tadi kembali kita enggak bisa bilang ini penyakit turunan. Nah kemudian apa namanya kenapa si nenek enggak dulu waktu muda eh sekarang udah usia tua malah mengalami gitu. Nah itu tadi kembali kita bilang ada rinitis atrophic in elderly or in geriatri gitu yang ketika dia geriatri dia malah semakin timbul. Itu bisa dari faktor itu kemudian bisa juga dari faktor kita sebut apa namanya hygiene hypothesis. Oke ini juga suatu teori menarik ya ketika seseorang itu hygiene nya terlalu berlebihan ya memang kan sekarang kita berkembangnya ke situ ya semua harus sanitasi semua harus cuci tangan makanan harus benar-benar bersih di sterilisasi susunya segala macem debu semua disedot segala macem. Nah ketika hygiene itu meningkat ya mohon maaf alerginya ikutan meningkat gitu jadi kita terlalu bersih malah. Karena enggak biasa dengan paparan itu juga ya. Mungkin si nenek dulu mainnya kan di lingkungan yang tidak steril gitu kan makanya dia kebal tapi ketika dia sudah makin hygiene maka gaya hidup sekarang pasti makin hygiene kan kebanyakan. Nah itu alerginya malah kambuh tapi ya memang itu suatu kontradiktif ya serba salah juga kita nggak bersih juga kan takut terkena risiko uman. Tapi ya itu yang tidak bisa kita hindari memang ya ketika hygiene kita meningkat memang teorinya adalah alerginya juga jadi meningkat. Atau yang tadi dokter bilang malah pas ketika usianya geriatri atau lansia ini baru keluar intensinya. Gitu ya karena kan memang kalau kita lihat lansia juga sudah banyak penurunan fungsi, imunnya juga nggak sebaik dulu, barulah tercetus. Benar, ya itulah yang bisa dari berbagai. Benar, dan kalau memang mau dapat konsultasi yang lebih jelas lagi mungkin kalau di Surabaya bisa langsung ke dokter yang spesialis yang memang runang untuk ini ya gitu ya. Untuk bisa segera ditangani agar si kecil pertumbuhannya juga tidak terhadap. Benar, benar. Nah sebelum lanjutin dok ada pertanyaan lagi lewat Instagram kita akan baca gitu ya saya bacakan ya dok dari Abnova. Dok saya pilek hilang timbul sudah tiga minggu dan semakin parah di pagi hari saat bangun tidur. Apakah ini gejala rinitis dan bagaimana cara mengatasinya agar tidak sering timbul lagi? Terima kasih dok, ini dari Mbak Nova. Oke jadi sudah tiga minggu nih dok ya, hilang timbul dan paling parah di pagi hari bangun tidur. Ya itu kembali kan kita bahas tadi rinitis akut, subakut. Ya ini mungkin udah mulai-mulai ke arah subakut ya dari segi waktu. Kemudian ada nggak riwayat sebelumnya ya memang di sini kan tidak dijelaskan apakah dia memang sebelumnya sudah sering bersin-bersin. Tiap pagi kalau sudah sering, tiap hari, berbulan-bulan, bertahun-tahunnya itu rinitis halergi mungkin ya. Tapi kalau baru tiga minggu tadi ya mungkin kita pikirkan yang lain. Apakah gejalanya berat, apakah dia cuma mampet meler aja ataukah dia disertai sakit kepala atau tidak, gangguan penciuman gitu ya. Kalau sudah ada seperti itu kan kita takutnya beda lagi nih, udah bukan rinitis. Kita ngomongnya bahasa medisnya rino sinusitis gitu. Jadi sinusitis yang disebabkan mungkin karena rinitis yang tidak tertangani dengan baik gitu. Nah untuk memang lebih jelas tegaknya diagnosnya ya harus berkunjung ke fasilitas kesehatan terdekat. Untuk diperiksa oleh dokter THT-nya, apakah ini ke arahnya mana nih? Apa sudah sampai sinusitis atau masih rinitis yang subakut aja gitu. Nanti ditangani lagi dengan baik. Baik. Nah kalau kita lihat ini kan sesuai juga dengan pengalaman Mbak Nova, kering banget itu terjadi di pagi hari. Oh dia bilang pagi hari tadi. Pagi hari. Nah apakah ada kaitannya dengan waktu gitu ya. Waktu kapan sih yang paling jadi favorit rinitis itu datang? Tapi kita jawabnya nanti usai jeda ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Saati. Baik pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas tentang rinitis dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini. Bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di at Bincang Saati di ITV. Kita masih bersama dengan dokter Muhammad Faris Pasha, SPTHT, BKL, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari rumah sakit Hermina Bekasi. Di segmen sebelumnya terputus pada pertanyaan, kan orang sering banget ya bersintu di pagi hari. Ya. Tapi apakah memang rinitis itu punya waktu favorit untuk muncul yaitu di pagi hari atau memang ada waktu-waktu tertentu yang dia akan lebih sering simptomnya timbul? Sebenarnya untuk penelitian apakah pagi hari atau apanya itu tidak terlalu spesifik ya. Tapi memang perubahan suhu yang tadi kita bahas di awal ya. Apakah alergi dingin atau... Nah memang kenyataannya rinitis alergi atau alergi pada umumnya dia sensitif tuh terhadap perubahan suhu gitu kan. Ketika pagi hari kan ada perubahan suhu dari dingin dia memulai beranjak menjadi hangat. Nah itu ketika perubahan yang signifikan dia jadi timbul gitu kan. Ataupun malam hari kan seringnya memang di kedua waktu itu antara waktu tidur menjelang malam sama waktu bangun pagi hari. Karena juga mungkin pas kita tidur kan kita hangat tuh serangnya selimutan atau apa gitu. Ketika bangun kita kedinginan. Mau mandi lagi ya. Nah belum mandi dengan air dingin. Oleh karena itu pada pasien yang mengalami atau memiliki rinitis alergi lebih disasarankan untuk mandinya pakai air hangat gitu. Walaupun sih beberapa orang komplain apalagi di Jakarta ya. Kalau belum pakai air dingin kan belum mandi gitu kan rasanya. Dan apa lagi kalau bisa di pagi hari dengan air dingin kan lebih bangun gitu. Ya tapi kenyataannya begitu. Kenyataannya kalau Anda memiliki rinitis alergi maka Anda akan lebih mudah timbul rinitis alerginya ketika Anda tidak mengalami. Ya istilahnya tadi. Apa namanya kita mencoba menyebabkan suhu kita gitu. Jadi jangan langsung ekstrim dari tadi kita hangat atau kita langsung kedinginan gitu. Nah itu ketika ekstrim perubahan suhu tadi timbul lah alergi kita. Karena walaupun suhu ini bukan alergen tapi suhu ini akan meningkatkan sensitivitas kita. Terhadap si alergen-alergen tadi. Sensitivitas kita jadi terganggu. Jadi memang sering timbulnya ya tadi di pagi hari. Malam hari pas mau tidur gitu ya. Mulai kita antara kedinginan pakai AC. Namun pakai AC nya juga jangan terlalu dingin gitu. Jadi ini penting sekali sih untuk tahu istilahnya memanage ya memanage diri. Ketika kan kita yang tahu diri kita ya kita ya. Gimana caranya untuk di perpindahan-perpindahan suhu ini kita paling enggak meminimalisir Simptom sirinitisnya timbul. Benar, benar. Nah tapi kan enggak bisa terus diminimalisir symptoms ya. Kalau bisa mah enggak ada gitu ya dok. Benar, benar. Kalau bisa mah enggak merasakan itu setiap hari. Masa temenan sama bersin dan mampet gitu kan. Apa terapi yang dilakukan untuk bisa membuat kondisi ini ada perbaikan atau bahkan kalau bisa dibilang maunya sembuh gitu. Maunya sembuh. Oke. Tadi pertama kita secara diagnosis harus benar kan. Kita buktikan nih dengan tes alerginya. Setelah terbukti dan kita didiagnosa mengalami rinitis alergi maka kita mencari derajatnya kan. Derajat keparahan. Dari area yang saya sebutkan di awal tadi dibagi menjadi dua. Ada mild sama moderate severe gitu. Jadi ringan sama sedang berat. Jadi langsung dua tuh bukan ada sedang ada berat tapi sedang berat gitu. Nah untuk ringan dan sedang berat ini tentunya beda tata laksananya. Untuk yang ringan dia cukup kadang-kadang kita dengan perbaiki pola hidup. Pola raga cukup. Tidak terlalu dingin. Mandi pakai air hangat. Tidak konsumsi dingin dan pedas gitu ya. Nah itu bisa tuh terjaga. Tapi ketika dia moderate severe. Nah dia udah mulai tuh harus ada intervensi obat disitu gitu. Kalau dia tidak bisa tertangani dengan pola hidup yang sudah diperbaiki. Ya tentunya kita harus berikan terapi. Terapinya apa dok? Terapinya oke itu memang berbagai macam derajat. Nanti dia di algoritmanya itu dia diterangkan bahwa kalau masih ringan cukup dengan obat minum sebelum malam hari. Atau dengan semprot hidung bisa langsung kita berikan. Nasal seperti itu ya? Ya. Kita sebut intranasal kortikosteroid. Ya jadi intranasal kortikosteroid ini difungsikan untuk menjaga terkontrolnya alerginya dia gitu. Sehingga nanti kalau sudah ditangani segala macam itu sampai ujungnya adalah kalau di area itu adalah pemberian imunoterapi. Ya itu kalau sudah sangat berat tidak bisa dengan intranasal kortikosteroid yang sudah dipajukan dengan berbagai macam obat minum atau oral. Nah itu terakhirnya adalah paling direkomennya adalah imunoterapi. Itu adalah itu terakhirnya gitu. Nah ini apakah setelah imunoterapi dilakukan? Apakah ini berat ya? Ketika sudah membaik apakah bisa kamu dong? Ya itu sayangnya bisa. Memang ketika ya itu pokoknya kita kan mengkontrol berdasarkan gejala. Ketika dia kontrol kita lihat perbaikan gejalanya gitu kan. Ketika dia turun kita step down terapinya. Ketika dia memberat kita step up. Ketika dia tetap sama aja kita tahan terapinya disitu. Atau bahkan sampai terakhir adalah ketika gejalanya terus ringan bisa tuh sampai kita tidak perlu kasih obat lagi. Misalnya misi obat disitu ya? Iya kalau dia ternyata kan tadi mungkin gejala alerginya tidak selalu dia kuat terus. Kadang tadi kebanyakan orang, kebanyakan populasi itu dia ketika semakin dewasa semakin ringan. Kebanyakan. Tapi sayangnya ada juga sebagian yang sampai bahkan tadi usia kakek. Lanjut ya. Bahkan dari penelpon tadi itu dia ternyata masih mengalami gitu. Jadi memang terapinya harus dilihat dulu dari kondisi-kondisi. Benar. Setiap individu beda-beda. Benar. Harus dengan periksa. Benar. Periksa alerginya. Kalau memang dari alergi. Ya. Ada pemeriksaan lanjutan yang harus dipatuhi dulu ya. Dipatuhi. Jangan sampai self-diagnose. Benar. Beli obat sendiri. Nah itu. Nah nanti sotohnya malah alergi sama obatnya gitu kan. Nanti jadi masalah banyak gitu. Itu ketika kita enggak berkonsultasi dengan tepat. Benar. Tidak ditangani dengan cepat. Ya. Dan tidak benar-benar. Istilahnya apa ya? Cepat. Mengontrol tadi ya. Iya. Itu dia. Dokter terima kasih banyak. Ya sama-sama. Ini mungkin membantu banyak pemirsa yang memang harus struggle dengan bersin setiap pagi atau di malam hari. Hidungnya mampat ya. Iya. Semoga ini bisa membantu kita untuk bisa menjaga kesehatan kita semua. Dokter tetap jaga kesehatan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Tetap jaga kesehatan. Amin. 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 Oke pemirsa ini dia Bincang Sati hari ini. Pastinya ini menjawab pertanyaan dan kegunaan sejuta umat yang selama ini bersin setiap pagi gitu ya. Semoga tips dari dokter kita bisa membantu Anda. Dan jangan lupa untuk mengundu DI+. 3W Anda untuk bisa menggenggam informasi dan inspirasi kapanpun dimanapun. Akhir kata saya Setia Dika pamit undur diri. Jangan lupa saksikan tayangan Bincang Sati di kanal Youtube kami. Happy weekend. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!